Menjadi aneh ketika sekarang kita bicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai, karena perjanjiannya begitu. Beredar tanggapan Anies Baswedan atas hutang Sandiaga Uno, sejumlah 50 miliar rupiah yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebut, Anies Baswedan memiliki hutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandi mengomentari tentang hutang Anies saat peringatan 100 tahun NU di Jawa Timur, Selasa, 2 Juli 2023. Sandi mengatakan, setelah salat istihara dan berbicara dengan keluarga, Sandi mengatakan tidak ingin membahas masalah hutang lebih jauh. Sandiaga Uno mengatakan bahwa setelah berdoa dan berbicara dengan keluarganya, dia akhirnya melepaskan hutang 50 miliar tersebut. Terkait hal itu, Anies menjelaskan, selama Pilkada DKI di Jakarta tahun 2017, banyak partai politik yang memberikan dukungannya, salah satunya berupa uang. Banyak, ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu, dan ada yang memberikan bantuan langsung kepada para relawan. Ada parpol yang kasih 50 miliar rupiah, jadi uangnya bukan dari Sandi atau Anies, ada pinjaman tapi bukan benar-benar pinjaman, dukungan. Pemberi bantuan wajib mencatat ini sebagai hutang. Sponsornya siapa, yang jamin itu Pak Sandi jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, tapi dari pihak ketiga yang mendukung, syarat pemberi pinjaman, jika Anies Sandi menang, uang itu dianggap sebagai tunjangan dan bukan hutang. Namun di sisi lain, jika Anies Sandi kalah saat itu, uang yang diberikan akan dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi. Itulah mengapa sangat aneh ketika masalah hutang sudah selesai, tetapi masalah hutang diungkit lagi. Aneh sekali, kalau bicara hutang yang belum dibayar, sudah lunas karena memang itu kesepakatannya.